Jika pihak KLB Demokrat, KLB Adeli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Boleh karenanya, sekali lagi sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akhirnya, kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah bisa bernapas lega. Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli menyatakan, Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Kubu Muldoko melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu. Alasan Yasona dari hasil verifikasi yang dilakukan Kemenkumham, Kubu Muldoko masih belum melengkapi beberapa dokumen diantaranya perwakilan DPD, DPC, dan tidak adanya mandat ketua DPD dan DPC. Dari proses verifikasi tersebut, Kemenkumham merujuk pada ADRT Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan. Ada pun anggapan ADRT Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang dinilai oleh Kubu Muldoko tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dipersilakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata Yasona, pemerintah tidak berwenang untuk menilainya. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Usai menyampaikan hasil keputusan Menkumham yang menolak pengesahan KLB Kubu Muldoko, Yasona malah mengklik balik pernyataan AHY yang sebelumnya menuding ada campur tangan pemerintah. Pasalnya, AHY sempat menuding pemerintah bahwa terjadinya kekisruhan di Partai Demokrat, ada gerakan yang mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkar kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo. Yasona menegaskan, pemerintah telah bertindak objektif dan transparan dalam menangani kisruh internal di tubuh Demokrat. Yasona menyesalkan pernyataan beberapa pihak yang sempat menuding pemerintah terlibat dalam kisruh Partai Demokrat. Sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik. Ujar Yasona tampak kesal. Boleh karenanya, sekali lagi, sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik. Menurut kesaksian dan pesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang ikut mendapingi Yasona Lawli pun ikut buka suara. Mahfud menyatakan, konflik di Partai Demokrat di bidang hukum dan administrasi telah selesai. Dengan demikian, persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai. Mahfud mengingatkan, setelah keputusan ini, maka kekisruhan selain di bidang hukum administrasi bukan menjadi urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni ini soal hukum dan sudah cepat. Ini perlu ditegaskan. Karena dulu, ada yang mengatakan pemerintah kok lambat. Ini mengulur-ngulur waktu. Ujar Mahfud. Saya singkat saja. Dengan demikian, maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai. Berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum. Dan sudah cepat. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan, ini pemerintah kok lambat, ini mengulur-ngulur waktu. Atas keputusan Menkumham tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimoti Yudhoyono langsung buka suara. Menurutnya, keputusan pemerintah yang menolak hasil KLB Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara adalah kabar baik yang patut disyukuri. Tidak hanya kabar baik bagi Partai Berlambang Mersi, melainkan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air, ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat. Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. AHY juga bersyukur, sebab hukum telah ditegakkan dalam kasus yang melibatkan mantan kader terkait gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, jelasnya. Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Di sisi lain, keputusan Menkumham yang menolak hasil KLB Demokrat tersebut ternyata berbuntut panjang. Mengutip berita yang diposting Merdeka.com, salah satu pendiri Partai Demokrat, Henki Luntungan, yang juga pro-KLB menegaskan, pihaknya akan menggugat ke pengadilan. Menurut Henki, menyangkut alasan ditolaknya ke pengurusan Partai Demokrat versi KLB oleh Kemenkumham hanya soal prasyarat mandat dari ketua DPD dan DPC. Tapi yang paling penting ada unsur DPC dan DPD. Persoalannya kan bukan mandat ketua DPC dan ketua DPD, tapi adalah unsur DPC dan unsur DPD. Nanti itu dibuka dalam proses pengadilan PT UN. Ini kan baru permulaan, putusan akhir ada pada pengadilan, yaitu PT UN, kata Henki. Tidak hanya itu, Henki menuding akta pendirian Partai Demokrat saat ini telah dipalsukan, di mana hanya ada nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Vence Rumangkang dalam akta pendirian tersebut. Padahal ada banyak pihak yang turut mendirikan partai berlambang bintang mersi tersebut. Gugatan atas bukti pemalsuan akta pendirian Kongres 2020 dan perubahan akta pendirian hanya SBY dan Vence Rumangkang ini aja sudah hancur. Tegasnya, pihaknya juga bakal menggugat Kongres Partai Demokrat 2020 yang mengubah ADART Partai. Ketika itu kita gugat, maka itu akan menyatakan bahwa cacat hukum dan kami akan menuntut secara material maupun moral, katanya. Henki mengaku, pihaknya bakal menuntut SBY untuk ganti rugi material sebesar 99 triliun rupiah. SBY harus ganti rugi material 99 triliun, tandasnya. Lain halnya dengan Marzuki Ali. Seperti dilansir Tribun News.com, ia justru mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak hasil KLB Muldoko. Menurut Marzuki, keputusan itu sudah tepat dan bukti tidak ada unsur kekuasaan di balik perseturuan tersebut. Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang ada di balik ini. Tulis Marzuki lewat tweetannya, Lebih lanjut, Marzuki menyebut, penolakan SK Demokrat versi KLB adalah bentuk keputusan yang terbaik. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. M.H. Ainun Najib Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90 Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar.